Maksudnya kepala di bawah? Dia jalannya, ini tuh kan ada pang, ada dahan tuh Dahan yang ini nih? Iya Terus dia terbalik gitu? Terbalik iya Siluman buahnya di? Belakang Siluman sini? Iya Tapi disana pasar soalnya gaduh banget rame, dan rame nya tuh bukan rame suara manusia Terus tadi kamu, tadi di depan tuh kenapa sih kamu ngeliat apa sih? Kayak barong sama satu cewek Satu cewek tuh kayak nenek-nenek gitu loh Dan kita tuh ya, bahkan disini tuh ada jin yang aku gak pernah temuin Dia jalannya itu ngerangkak, tapi kocongnya kecil Hah? Kocong kecil? Kocong mata kecil dia itu Itu sesaknya gede Itu tinggi gede Dan dia biasanya yang bikin kecelakaan Segini? Tinggi Sepon ini? Tinggi Sampai jumpa 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 di video selanjutnya 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 Hai dahin iya Hai hai kamu nggak pusing Hai jengke gitu dong Hai deng kerasa bau apa ini enggak sih bau darah Hai tapi kan aku baru ya ke tempat ini cuma tempat ini tuh full-full apa full Jin full Jin kalau tempat buangan jin sih bahkan di sini tuh ada jin yang aku enggak pernah temuin dia jalannya itu rangkak merangkak merangkak di tanah di sini Hai kayak ngesot gitu kayak susar ngesot kayak gitu cuma dia masih pakai kaki masih pakai tangan kita agak ketengah banget tapi ya kita kepinggir takutnya nanti ada orang lewat orang jalannya pakai tangan pakai kaki gitu ngerangkak merangkak atau ngesot rangkak kayak gini posisinya dia masih bayi bukan masih bayi dia udah tua jalan gitu Iya udah tua Iya ada di yang tadi tuh kita lewat yang danau itu yang pas penggunaan dan sungai-sungai itu kau bisa tangkap satu ya terus kita komunikasi ya udah mau dia masuk jangan jangan masuk diambil aja informasinya gitu bisa nggak kalau aku ketempelan kalian takut enggak kalau ada yang takut nanti takutnya pindah aku ini yang di air tuh yang di daerah sini tuh ada yang manggil sini 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 gitu kamu yang sini dong Hai gue sombre lagi ini island apa aliran sungai nya aktif sih berarti banyak jin air kuncin air agak sini ada pocong pocong gimana gimana tapi pocongnya kecil pocong atau kecil iya itu gimana nih diponin ini nih dia gelantung gitu iya diri lagi di disitu kecil dia lagi goyang-goyang lagi goyang-goyang yang kecil segini kecil bener-bener kecil dia pocong-kecil pocong kecil eh ya nakutin enggak nakutin mukanya mukanya ya pocong kan mukanya kayak gitu kan hitam atau putih terang-terang mukanya matanya terang cuma dia goyang-goyang 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 gitu pertanyaannya berarti ada bapaknya dong ada harus ibunya bapaknya keluarganya ada harusnya apa kecil tuh pocong-kecil tuh aku juga baru lihat biasanya kecil kan tuyul ya iya ini pocong terus yang udah serius ya iya di tadi gak serius kiki mau komunikasi gimana sih jadi disini ada sosok satu yang kuat dia ada di pohon yang deket sama adrian air kemungkinan besar tadi disana ya yang ada pohon gede itu ya iya oke terus itu sosoknya gede itu tinggi gede dan dia biasanya yang bikin kecelakaan oh dia yang bikin kecelakaan disini iya mungkin kalau iya mungkin dia tiba-tiba nongol terus orang gantung kaget terus terus hanya tujuannya dia bikin kecelakaan apa? iseng aja emang dia minumnya darah cuma tadi kalau yang untuk ditanya ini si informan ini dia gak mau ngomong lebih cuma kustia Allah terus yang disini tuh jadi beberapa beberapa jin yang disini tuh kayak gitu kenapa? dia sering nampakin karena memang dia minta darah hampir semua? gak semuanya cuma yang energinya gede aja ada gak sih sosok yang positif itu disini? atau gak ada sama sekali? yang aku komunikasi sama aku yang besar itu? enggak yang ini yang yang kepalanya kebalik ini perempuan positif itu? gak positif cuma dia bisa direcok komunikasi mau dia direcok komunikasi si gue liat apaan tuh ya? aku banyak yang seliuran gitu ya? terbang dia terbang terbang jadi dia jadi tuh dia tuh gak ada aku udah mulai ngeliat-ngeliat ya gue jadi takut kenapa lagi kenapa? kenapa? ay ay ke ay kenapa? 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 dia mau mau ada yang ikut sama kita gak bisa pulang gak bisa dong ada yang rumahnya kosong? siapa yang mau ikut? perempuan terbalik itu? siapa? siapa? Pegangin dulu. Hei. 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 Udah. Hei. Kenapa? Kok begitu tadi? Ya udah nggak sukanya. Sama kita di sini? Hei. Siapa yang nggak suka? Banyak sih. Ya memang sih kita datang ke tempat mereka sih. Tapi di sini pasar sih yang jelas. Oh ini pasar? Iya. Tadi yang tiba-tiba masuk ke kamu itu apa? Hmm? Yang nyuruh pergi. Nyuruh pergi. Nyuruh pergi. Tapi. Dia datang. Yang di sini pada pergi loh. Berarti sosoknya gede dong? Berarti ada yang lebih gede lagi di belakang. Kayaknya di sekitar sini deh. Astaghfirullah. Kenapa? Di sini? Ada apa? Ada yang tadi itu yang aku jelasin yang pertama itu. Yang sosoknya gede itu? Iya. Yang layak-layak. Ada sosok seperti? Tapi itu muka. Tapi itu muka. Bukan topeng ya? Bukan topeng. Merah. Ada taringnya. Rambutnya panjang sampai kaki. Badannya gede. Ini pasti sih kayaknya jin buangan yang kayak gini-gini. Kalau dia bukan buangan sih. Narginya gede. Maksud itu mungkin. Memang penghuni sini kan? Penghuni sini kan? Penghuni sini kan? Emang penghuni sini? Asli. Benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku kayaknya capek banget disini lah. 29 menit sih. 9 menit. Apa? Ngomong gak tadi? Enggak. Aku langsung. Pesan aku. Minumku mana ya? Ambilin minumku sebentar. Minum. Jadi tadi ada... Gue gak tau itu apa. Kayaknya sih sosok yang diceritain sama Kiki. Masuk ke... Kiki tadi. Jadi... Yaudah. Gue melakukan sebisa gue. Alhamdulillah. Keluar juga tuh. Terusnya tadi tanyain. Kalau dia masuk. Ya jangan lah. Kasian capek kamu. Dia mau marah dah. Mau marah? Iya. Terus mau panggil lagi. Kasian dong kamu capek. Gimana sih? Gimana sih? Jangan lah udah. Gue susah-susah. Gue ginin gak mempan. Gue ginin gak mempan. Ngapain sih? Apa? Ngapain sih? Begini. Begini. Pertanyaan gak percaya. Tadi gue pegang nyetrum aja. Nyetrum semua. Anak kecilnya dateng sama bapaknya tuh. Nah. Nih. Mau ikut Darren nih. Dek. Darren anginnya gak? Itu di sana tuh. Di sana. Bapaknya juga muat dulu. Bapaknya tinggi ya. Hah? Kayak pocong jangkung gitu. Udah. Tinggi. Kagak muat dulu. Tinggi ternyata. Tinggi se? Ya itu. Segini? Segini? Tinggi. Iya. Sepon ini? Tinggi. Mas Yadi ngeliat? Kayaknya dia spesialis pocong kali Mas Yadi ya. Mas Yadi kayaknya iya dah dia. Bapaknya dateng. Halo pak. Cuma kita gak bisa komunikasi sama pocong ya. Jangan sama pocong. Si barongnya udah pergi berarti. Aduh gue masih muat lagi. Di sini tuh banyak kuntilanak ya. Banyak kuntilanak. Iya. Tidak terbang. Di antaranya ada yang setengah. Maksud itu setengah? Setengah. Badan ini setengah doang? Iya setengah doang. Setengah doang. Setengah setengah. 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 Bentar lagi kayaknya tuh kalau pas tag jam 12 mereka pada kesini deh yang di belakang-belakang kayak gitu. Tapi kalau nanti kalau udah mulai jam 12 jangan ini ya. Kalau mulai jam 12 tuh jangan apa? Jangan. Hah? Jangan ngomongnya jangan sompral banget. Kayaknya kita gak juga gak sampai jam 12 gitu. Loh dia kan punya efektivitas di jam-jam tertentu jam-jam tinggi. Dia efektivitasnya tinggi. Lebih tinggi daripada kita ya. Soalnya kita disini rata-rata frekuensinya hampir beberapa yang sama-sama. Apalagi aku ya. Aku yang tadi udah ditempelin jadi nih. Frekuensinya turun. Iya jadi auranya pada ngereduk. Yaudah gitu aja deh. Ini kayak suasanya udah gak kondisif. Kita juga gak mungkin untuk mengguna jam 12. Karena kayaknya jam 11 nya udah kayak gini. Gue takut nanti kiki kesurupan lagi yang lebih besar dan akan lebih repot lagi. Gue udah capek. Ada yang bisa nyumbuin lagi gak ntar disini? Mungkin Luna masih adi? Yaudah. Thank you buat Darren, Luna masih adi. Dan oh iya jangan lupa nonton terus Jilang Malam. Mungkin nanti akan ada episode yang seru lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke temen-temen kamu. Jangan lupa kita ketemu lagi di Jilang Malam selanjutnya. Jilang Malam. Gimana sih tadi kiki? Ini gelap banget sih. Gak mungkin keliatan sih. Ini di bawah persis akar persis itu udah kakek-kakek. Nah kakek-kakek, geser kesini sedikit, itu kok ada gandar wadah tuh Wah bener-bener gak kelihatan ini, blek Hah, di atas tuh pocong tuh Itu sini ada pocong? Ada pocong satu, dua, tiga Gantung di pohon Sayangnya tidak kelihatan ya Mungkin nanti diilustrasiin aja deh disini Terus Tapi harusnya kelihatan sih, pocongnya tuh goyang-goyang Kalian cari aja jahan yang daunnya, kan ini gak ada angin nih Yang daunnya lagi goyang-goyang Nah ini masih ada nih spesialis pocongnya Astagfirullah Kenapa? Itu yang belakang ya Belakang Belakang mana sih ini? Ada apaan? Barung ini tadi Belakang, kayak Apa ya, kayak Kayak Yang aku bilang itu loh Kayak yang rangkak di bawah itu loh Oh, berarti ini jajan-jajan guncil anak-anak Eh, lu nama aja, blek Yang deket-deket ya, takutnya, mbak Insya Allah, enggak lah Eh, denger gak? Mata, blek Denger gak? Gak mungkin gak denger dong Dengar gak lu? Sungai ya, soalnya situ tuh sungai ya Tengah 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 Tengah